Intro Halo Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Elsa Azharaita tentunya di spesial interview majalah ITEC bersama dengan Bapak Fajrin Rashid yang merupakan Ketua Umum Forum Digital Indonesia BUMN atau Fordigi dan juga merupakan Direktur Digital Business Telco Indonesia Halo Bapak Fajrin, apa kabar Pak? Baik-baik, Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat ya Pak? Tetap semangat pagi ya Pak? Sehat, Alhamdulillah Sehat, Alhamdulillah Dengan melihat banyaknya, sebelumnya kita sudah pernah juga berbincang mengenai bagaimana Fordigi tahun sebelumnya juga terbentuk bagaimana proses transformasi yang berjalan, prosesnya seperti apa Nah Pak, melihat yang sudah berjalan beberapa tahun ke depan ini apa sih yang telah dilakukan Fordigi Pak? Jadi tahun lalu kita di tahun 2023 banyak menyelenggarakan kegiatan terkait dengan beberapa bidang Jadi yang pertama terkait dengan digital talent misalnya kami mengembangkan platform untuk bisa mengetahui berapa banyak karyawan BUMN yang merupakan talenta digital dan sudah tercapai atau tercatat kira-kira sekitar 160 ribu Jadi itu yang pertama Yang kedua, kami juga melihat beberapa teknologi terbaru dan apa yang perlu diperhatikan oleh BUMN maupun perusahaan pada umumnya Sebagai contoh, tahun lalu di canangkan undang-undang PDP kami juga mengadakan workshop atau seminar terkait dengan hal tersebut supaya BUMN dan perusahaan lain bisa aware dan mempersiapkan diri Kemudian kami juga terkait dengan teknologi-teknologi terbaru seperti AI dan lain sebagainya mengadakan kegiatan yang bisa menjadi inspirasi bagi setiap BUMN dan juga perusahaan lain dalam bentuk workshop, seminar, dan terakhir ada juga summit Luar biasa memang 4Digi Summit kemarin juga dipenuhi dengan berbagai antusiasme dari para pegiat transformasi ya dari BUMN bahkan juga ada banyak kerjasama dari pihak swasta begitu ya Pak ya Nah bagaimana sih Pak proses sirergi yang telah ditanangkan telah dijalankan oleh 4Digi BUMN sampai saat ini Jadi 4Digi BUMN sesuai dengan mandatnya juga menjadi mitra bagi kementerian BUMN untuk menciptakan BUMN kelas dunia di bidang IT dan digital Jadi bagaimana sinergi antara BUMN-BUMN khususnya di bidang tersebut bisa dicapai melalui 4Digi BUMN Tentunya tidak hanya BUMN saja kami juga menyadari bahwa BUMN perlu bekerjasama berkolaborasi dengan pihak di luar sana termasuk diantaranya perusahaan-perusahaan swasta sehingga di 4Digi Summit kami juga tidak hanya mengundang BUMN tapi juga mengundang pihak-pihak swasta maupun dengan pihak-pihak lain seperti contohnya kampus sehingga tahun lalu kami juga menyelenggarakan program 4Digi Goes to Campus ada 10 kampus yang kami datangi yang kami harap bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik mahasiswa yang ingin mengetahui teknologi maupun misalnya yang ingin bergabung dengan BUMN baik ini sudah mencakup semua ini ya Pak ya baik dari kampus mahasiswa kemudian tadi berbagai pegiat-pegiat praktisi akademisi juga ikut terlibat dalam proses transformasi digital yang juga termasuk program penting ya prioritas di Kementerian BUMN itu sendiri ya Pak ya kalau saat sejauh ini sih Pak apa sih Pak target dari Kementerian yang untuk tahun ini begitu Pak lewat 4Digi ini apa yang akan dilakukan begitu? jadi salah satu yang dicanangkan sejak 2 atau 3 tahun lalu adalah 200 ribu talenta digital jadi tadi saya sampaikan di tahun lalu sudah 160 ribu harapan saya target Kementerian BUMN bisa tercapai di tahun ini dan tidak hanya masalah kuantitas saja 200 ribu tapi juga masalah kualitas jadi kami berharap bahwa talenta digital yang tadi pun banyak juga yang diantaranya tidak hanya di level understanding atau basic tapi yang memiliki tingkatan mastery begitu ya yang memang sudah expert di bidangnya sehingga dapat membawa perubahan atau transformasi digital di masing-masing BUMN maupun ekosistem lainnya baik, dalam menjunjung atau dalam proses tadi ya membentuk ekosistem digital di BUMN tentu ada tantangan yang dihadami begitu mungkin ya Pak ya kita melihat di luar sana ataupun di BUMN sendiri karyawan-karyawan ini ada gap gitu terkait digital itu sendiri bagaimana sih 4DG ini berperan dalam hal tersebut Pak? jadi yang pertama terkait dengan skill atau capability oleh karena itu salah satu program 4DG adalah digital talent bagaimana kami mencatat dan juga kemudian memberikan pelatihan-pelatihan kepada talenta BUMN agar bisa naik kelas agar bisa naik skillnya di bidang digital kami mengidentifikasi ada 16 core competencies di bidang digital mulai dari programming, UI, UX misalnya, Artificial Intelligence dan lain sebagainya sehingga talenta digital BUMN bisa melihat juga mana area yang mereka ingin perdalam lebih lanjut agar skillnya semakin meningkat itu yang pertama soal skill atau kompetensi yang kedua berbicara soal digital atau transformasi digital itu tidak lepas dari kolaborasi kenapa? karena pastinya kita sebagai individu maupun sebagai BUMN tidak bisa melakukan semuanya seorang diri sehingga kita perlu berkolaborasi baik dengan BUMN lain maupun dengan pihak di luar BUMN oleh karena itu salah satu program 4DG juga yang disebut sebagai collaborative innovation dimana harapannya ada hal yang bisa kita capai dengan lebih baik, lebih kuat ketika kita berbicara BUMN sebagai satu kesatuan tidak hanya masing-masing perusahaan contoh yang sudah kami lakukan di tahun lalu adalah kami membuat kerjasama dengan salah satu tech giants dalam hal ini Microsoft dimana ketika ke depan BUMN ingin menggunakan produk Microsoft maka baik BUMN kecil maupun BUMN besar itu sama-sama mendapatkan harga atau penawaran yang paling kompetitif tidak hanya BUMN besar saja yang memiliki atau bisa memperoleh penawaran yang kompetitif tadi jadi ketika kita berbicara sebagai satu kesatuan itu lebih memiliki kekuatan ataupun daya saing ketika berinteraksi dengan pihak lain di luar sana baik, kata kuncinya kolaborasi dan itu adalah untuk meningkatkan tadi ya Pak ya dan juga meningkatkan kualitas, kapabilitas untuk seluruh talenta digital di kementerian BUMN nah kembali lagi nih Pak ke 4Digi BUMN yang sudah berjalan kurang lebih satu tahun lebih ya Pak ya sejak kemunculannya sebelumnya 40 ya, kemudian 4Digi melihat perkembangan digital transformation yang telah berjalan nah Pak, melihat seperti ini dengan visinya 4Digi apa sih Pak program yang dicarankan baik itu secara jangka pendek maupun jangka panjang pada setiap bidang yang ada dalam 4Digi? ya jadi 4Digi itu memiliki lima bidang yang pertama digital talent, tadi sudah saya singgung sedikit bagaimana kita bisa memperbanyak dan meningkatkan kualitas talenta digital di BUMN melalui pelatihan bekerja sama juga dengan pihak-pihak global jadi tidak hanya penyedia training di dalam lagi tapi juga global yang kedua dari sisi governance, risk, and compliance bagaimana yang pertama misalnya UUPDP tetap kita singgung juga ini akan berlaku di bulan Oktober 2024 ini jadi bagaimana kita memberikan guidance kepada masing-masing BUMN untuk bisa comply dengan undang-undang tersebut yang ketiga terkait dengan teknologi leadership kami juga terus melihat teknologi terbaru Gen AI, generatif AI misalnya sebagai contoh kemudian IoT nah ini bidang-bidang industri atau teknologi yang di tahun ini kami melihat semakin masif sehingga perlu ditinjau lebih dalam oleh masing-masing BUMN kemudian yang keempat terkait dengan ekosistem development jadi bagaimana berkolaborasi dengan ekosistem di luar sana kalau tahun lalu kami menyasar kampus-kampus tahun ini kami ingin menyasar beberapa di antaranya adalah inkubator-inkubator startup di penjuru negeri jadi yang sudah kami identify ada di Jogja kemudian di beberapa tempat lain begitu ya jadi harapan kami, kami bisa berinteraksi dengan para inkubator ini yang di dalamnya tentu ada startup, ada mentor, ada mahasiswa atau talent dan itu menurut kami sesuatu yang penting juga dan yang terakhir terkait dengan collaboration langkah yang kami lakukan dengan Microsoft di tahun lalu mudah-mudahan bisa kita replikasi dengan perusahaan-perusahaan tech global yang lainnya luar biasa sekali memang dari semua bidang ini terus bersinergi melakukan kolaborasi yang sempurna gitu ya yang perfect untuk menuju tadi ya Pak ya tujuan daripada Fordigini sendiri peran strategis juga sebagai pitra strategis kementerian BUMN ya dalam tadi menciptakan transformasi digital yang baik gitu ya di Indonesia menjadi pelopor dan juga para talenta digital juga semakin luar biasa banyaknya dengan kapasitas dan kualitas yang terbaik begitu ya Pak ya dan semoga Fordigini ke depan semakin sukses ya Pak Fajrin di bawah kemimpinan Pak Fajrin Rashid ini amin mungkin terakhir Pak sedikit harapan Bapak ke depannya nih melihat bagaimana Fordigini sudah berjalan saat ini kemudian transformasi secara masif sudah dilakukan di Indonesia saat ini harapannya seperti apa bahkan juga ini dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi digital nah harapan Bapak seperti apa nih Pak jadi pertama ekonomi digital Indonesia itu masih akan tumbuh pesat ke depannya mencapai sekitar 3.000 sampai 4.000 triliun rupiah di tahun 2030 dan itu pertumbuhan kira-kira 5-6 kali lipat dibandingkan dengan tahun ini sehingga potensinya besar PR-nya sekarang bagi kita semua adalah bagaimana mempersiapkan diri selaku individu maupun perusahaan baik PWMN maupun perusahaan swasta kata kuncinya dua yang pertama masalah skillset jadi bagaimana kita terus menerapkan growth mindset untuk bisa belajar hal-hal yang baru supaya tetap relevan agen baik sebagai individu maupun sebagai perusahaan yang kedua adalah berkolaborasi bagaimana kita berkolaborasi dengan pihak lain sebagai individu maupun sebagai perusahaan supaya dapat mencapai tujuan bersama khususnya terkait dengan transformasi digital dan kami di 4DG tentunya siap untuk bekerja sama dengan seluruh pihak dalam mencapai ataupun mencoba untuk menangkap peluang terkait dengan ekonomi digital Indonesia yang masih akan tumbuh besar ke depannya baik terima kasih sekali lagi Pak Fajrin atau sewaktu ini kesempatannya dari majalah IPEC bisa mewawancarai ketua dari 4DG BUMN dan semoga 4DG semakin sukses ya Pak ya untuk terus melaju mencapai target-targetnya baik ini untuk tahun ini maupun tahun-tahun selanjutnya dengan berbagai gebrakan-gebrakan lainnya ya Pak ya terima kasih Pak Bersa demikian saya tutup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di spesial interview berikutnya selamat menikmati